Sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara virtual di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Rakor dipimpin secara langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor pengendalian inflasi secara nasional yang dipimpin langsung mendagri RI secara virtual dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seperti Kepala Dinas Sosial Muhammad Rahmat, Kepala Dinas TPHP Muhtar, dan Kepala Biro Ekbang Setna Sulbar, dan beberapa pejabat lainnya. Dalam rapat tersebut, mendagri meminta agar semua pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat bekerja sama pemerintah pusat dalam hal pengendalian inflasi. Terutama membantu mengendalikan harga-harga yang naik sesuai mekanisme pasar seperti sejumlah harga pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta agar tetap melaksanakan rapat minimal sebulan sekali, membahas perkembangan inflasi di daerah, dan melakukan pemantauan terhadap harga-harga komunitas pangan. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.